Pemirsa Turki masih dihantui gempa bumi susulan. Tercatat enam orang tewas saat gempa susulan bermagnitudo 6,4 yang kembali mengguncang Turki. Enam orang tewas serta ratusan orang terluka dalam gempa susulan yang terjadi di wilayah perbatasan Turki dan Suriah pada Senin malam. Gempa susulan terjadi hanya dua minggu setelah gempa besar menewaskan lebih dari 47 ribu orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Gempa berkekuatan 6,4 berpusat di dekat kota Turki, Antakya dan dirasakan di Suriah, Mesir hingga Libanon. Saat gempa susulan terjadi, masyarakat terkejut hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Badan penanggulangan bencana Turki mencatat lebih dari 6 ribu gempa susulan terjadi setelah dua gempa bumi besar mengguncang Turki pada 6 Februari 2023. Afad bahkan memperingatkan gempa susulan setelah gempa dasyat melanda selatan Turki juga akan terus terjadi. Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra mengatakan, tim medis Indonesia saat ini berstatus siaga untuk menyambut korban-korban gempa yang kemungkinan diungsikan ke Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Hasa, Hatay, Turki. Ya, dari update yang kami dapatkan dari pihak AFAD atau BNPB di Turki, per pagi ini didapatkan 217 korban terluka dan kemudian 3 korban meninggal. Dan kami men-standbykan penuh seluruh sumber daya kita, yaitu INASAR dan juga INA-IMT untuk standby membantu korban-korban yang mungkin akan juga diungsikan pada lokasi-lokasi Rumah Sakit Lapangan kita. Sementara tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang telah menyelesaikan misi kemanusiaannya selama 8 hari di Turki, tengah menunggu perkembangan terkini terkait gempa susulan yang terjadi. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suria. Bantuan berupa bahan makanan, pakaian, dan alat pembangkit listrik berupa genset. Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, dan Jejaran Menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suria. Bantuan yang diberikan berisi 140 ton bahan makanan dan bahan logistik dengan menggunakan 4 pesawat jenis Boeing. Presiden Joko Widodo mengatakan akan terus berdiplomasi kemanusiaan dan berharap bantuan tersebut berguna bagi para korban gempa Turki dan Suria. Kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suria yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diberikan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban dengan bencana gempa yang ada di Turki maupun... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.